Jokowi sudah tegas soal penundaan pemilu yang masih ribut silakan ke psikolog Presiden Jokowi akhirnya memberikan sebuah statement terkait perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu Inilah ending dari Kisru sehubungan dengan polemik tersebut Kecuali ada pihak lain yang mau memanaskan kembali isu tersebut pada sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara selasa kemarin Jokowi menyampaikan beberapa hal yang penting Yang paling penting adalah Jokowi dengan tegas meminta para Menteri Kabinet Indonesia Maju Tak lagi menyuarakan isu penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Presiden Jokowi menginginkan situasi global yang sedang sangat sulit dijelaskan kepada masyarakat Dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi Jangan menimbulkan polemik di masyarakat Fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan Tidak, kata Jokowi Rasanya ini sudah tidak perlu lagi dijelaskan Dengan detail lagi, pesan Presiden sudah sangat jelas Jangan ada lagi bicara soal penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden Dari pihak Jokowi sendiri sudah jelas Sebenarnya Jokowi dari dulu juga menolak perpanjangan masa jabatan dan memilih taat konstitusi Hanya saja beberapa menterinya suka berulah dan melangkahi apa kemauan Jokowi Maklum sajalah, beberapa menterinya jelas kebelet jadi Presiden Jadi banyak yang bikin manuver aneh-aneh dan bergerak sendiri Apa yang dilakukan menterinya ini berimbas pada Jokowi sendiri Memang pembicaraan soal perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu tidaklah dilarang Tapi oposisi dan kelompok sakit hati mengaitkan ini dengan keinginan Jokowi sendiri Namanya oposisi pasti akan mencari celah untuk menyerang selagi bisa Jadi dengan pernyataan dari Jokowi, mereka tidak usah merepet dan rewel lagi Kalau masih rewel, memang ada maksud jahat mereka untuk terus mengganggu iklim politik di Indonesia Jokowi sudah menolak dan kalau masih ada yang ribut, maka kejiwaan mereka harus diperiksa Kalau kata Amin Rais, mereka perlu dikonsultasi ke psikolog Atau periksa oktak mereka, siapa tahu ada sedikit korslet atau posisinya miring Sekian derajat atau bobotnya berkurang sekian gram Pandemi sudah semakin mendekati akhir Masyarakat pun sudah diperbolehkan mudik Tak ada lagi penyekatan dan disuruh putar balik Kita mau menikmati hidup normal ini Selagi tidak ada varian baru yang lebih ganas Biarkan negara ini pulih dan bangkit dari pandemi Meski masih ada masalah isu global Akibat konflik Rusia dan Ukraina Kalau masih ada kelompok yang ingin bikin gaduh, rasanya memang tidak ada otaknya Otaknya mungkin dipindahkan ke Denggul atau tempat lain Kita tunggu saja siapa dan kelompok mana yang kembali ribut soal penundaan pemilu Maka mereka inilah biang gaduh negara ini Mereka mungkin berharap Jokowi diam sehingga isu ini bisa terus digoreng Dan masyarakat bisa diprovokasi untuk melawan pemerintah Apalagi mahasiswa yang tak tahu diri Yang sempat mendemo pemerintah Dan memberi ultimatum Mereka tak perlu takut dengan Jokowi Jokowi tidak gila kekuasaan Jokowi sudah komitmen akan tetap sampai 2024 Bagi yang sudah kebelet Mau jadi presiden Tahun 2024 tetap punya peluang Tak usah lagi merengek lagi karena Jokowi Tidak akan jadi presiden lagi di tahun 2024 Tak perlu lagi tiap malam minum obat cacing Karena tidak bisa tidur Karena penasaran dengan manuver politik Jokowi Tak perlu lagi berpikir Mau meminta pasukan sampah untuk berdemo Dengan imbalan nasi bungkus Tidak perlu lagi play victim lalu bikin gaduh Silakan cari perhatian dan tebar pesona Dengan wajah santun penuh kemunafikan Saya tahu Mereka yang selama ini kepanasan dengan wacana Penundaan pemilu adalah mereka yang ingin pemilu segera dilaksanakan Mereka ingin segera duduk di kursi presiden Meski mereka ini tidak sadar diri Atau mereka ini bencinya sudah mencapai atap langit Sehingga berharap 2024 Segera tiba atau berhayal ada demo besar Yang bisa menumbangkan Jokowi Misalnya Helmy Felis dan Niko Silalahi Dua orang ini contoh orang-orang yang menghayal Terlalu jauh sampai ke planet lain Artikel ini ditulis oleh XRD di siwar.com Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!